what's up guys ini pertemuan pertama kita ya akhirnya kita ketemu mungkin gimana gitu ya rasanya kuliah pertama kali di AIN Surakarta namun on online bukan offline terlepas daripada itu yang perlu kalian lakukan ya Syukuri aja ya Syukuri nikmati oke langsung kita mulai pertemuan kali ini Oke Bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Alhamdulillah 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 dan sengหukiru anu'zubillah min syurur dan ampumin syaiti amal ya Maya di Allah ngadilalah yang pertama dan paling utama yang tidak pernah kita lupakan yaitu yang mana karena rahmat dan hidayah berkah beli olah izin beli olah kita dapat berkumpul semua menyaksikan dalam perkulianin menyaksikan video ini dan Anda menyaksikan saya yang kedua salat dan salam tetap kita aturkan kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW yang mana karena perjuangan beli olah kita bisa merasakan zaman yang bebas seperti saat ini yang putri-putri tidak perlu dibunuh ketika lahir karena dianggap tidak berduna itu zaman jahiliah namun karena perjuangan Rasulullah kalian bisa merasakan bangku kuliah yang ketiga terima kasih sudah menyempatkan untuk ya it's your duty ya ini tanggung jawab kalian terima kasih sudah menonton menyempatkan waktu kuota menonton video ini karena ini materi pertemuan Pertah pertama pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai perkenalan, kontrak perkuliahan dan beberapa hal yang lain ya dan beberapa hal-hal yang lain kita langsung masuk di awal ya kita akan mulai dengan perkenalan ya oke mungkin kalian pasti biasanya ya kalau perkenalan itu kalian banyak pertanyaan pengen nanya apalah kiri kanan lah aduh punya pacar belum pak statusnya gimana pak pendidikannya gimana rumahnya mana kosnya dimana dan sebagainya oke saya beritahu sekarang ini bagian perke perkenalan nama saya Ali Kartawinata saya asal dari Kendari Sulawesi Tenggara Kendari Sulawesi Tenggara itu saya sekampung sama Rekriting kalau di Kepulauan saya ibu kota ibu kota provinsinya Kendari saya lahir di Kendari 7 Agustus 1991 jadi sekarang I'm 29 years old saya udah di umur 29 status saya belum nikah tapi kalau kalian nanya saya punya pacar atau enggak saya punya pacar ya saya punya pak pacar jadi saya gak jomblo ya jadi saya punya pak punya pacar terlepas daripada kalian ada yang mendukung pacaran itu boleh atau ti tidak yang jelas seperti itu ya saya belum menikah tapi ada pak ada pacar kalau ada yang bilang pacar statusnya apa sih pak ya whatever lah silahkan lakukan apa yang kamu anggap benar saya gak menganggap ini benar tapi saya cuma memberitahu kepada kamu bahwa saya punya pak punya pacar selanjutnya saya disini itu masih ngekos tinggal di daerah singapuran setelah itu i have no family ya saya gak punya keluarga darah satu sama sekali keluarga darah hubungan darah itu maksudnya kakak adik ibu sepupu dan sebagainya saya gak punya hubungan darah sama sekali jadi i'm alone in this island saya di pulau jauh itu sendiri keluarga saya semuanya di Sulawesi oke saya untuk pendidikan pendidikan saya saya satu masuk dulu Stain Surakarta lulus tahun 2000 Stain Surakarta jurusan akidah filsafat namun saat ini sudah berubah menjadi akidah dan filsafat islam setelah yayin keluarnya 2014 ya saya lulus tahun 2014 yayin Surakarta setelah itu lanjut ke UGM UGM Yogyakarta ambil magister filsafat saya seduanya filsafat UGM dan setelah itu langsung ke yayin Surakarta kembali ke kampung halaman tempat S1 dulu saya kembali ke sini itu untuk pendidikan saya untuk nomor HP kalian bisa lihat di bawah kanan itu ya nama saya nomor HP saya dan email saya ada di situ jadi suatu hari nanti jika kalian ingin mengirim sesuatu atau saya suruh kirim sesuatu ke email silahkan dikirim ke email tersebut atau kalian ada yang belum nyimpen nomor saya kayaknya gak ada ya karena kalian semuanya udah di group ya itu nomor saya oke that's about me itu cukup saya rasa untuk saya untuk kalian mengenal mengenai saya gimana atau mengenai saya tentang biografi ataupun kurkulum vitae biasanya kalian nganggepnya tuh oke selanjutnya kita masuk ke prakata saya ada beberapa hal sebelum kita masuk ke kontrak perkulian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke kalian terkait kuliah kalian di kampus ini hal yang pertama bersyukurlah atau bersyukur atas apa yang kalian dapatkan atau capai saat ini mengapa karena percayalah banyak orang lain yang ingin kuliah banyak orang lain yang ingin bisa merasakan bangku perkulian banyak orang lain yang gak mau kerja pengen kuliah kuliah namun mereka terpaksa kerja gak bisa kuliah karena tidak ada biaya dan lain sebagainya maka bersyukurlah jangan karena mungkin IAIN itu pilihan ketiga atau pilihan kedua bukan prioritas akhirnya kamu gak bersyukur jangan jika kamu kurang bersyukur jika kamu kurang bersyukur karena IAIN itu pilihan kedua cobalah cari orang yang IAIN itu pilihan pertama dengarkan ceritanya gimana perasaannya bisa tembus IAIN atau masuk atau bisa kuliah di sini kampus ini ini saya kamu bakal bersyukur dengan apa yang kamu capai saat ini semester 1 IAIN Surakarta itu yang pertama yang kedua saya yakin niat awal kalian kesini ialah kuliah entah itu satu keinginan sendiri atau dua mengikuti kemauan sekedar mengikuti kemauan orang orang ketua terkait dua hal tersebut saya cuma berpesan satu jangan sampai salah langkah anda disini dikuliahkan untuk kuliah anda kesini bukan untuk berbisnis bukan untuk latihan nyanyi bukan untuk jadi motivator keren bukan untuk jadi pendaki gunung tertinggi bukan bukan untuk jadi anggota pramuka petangkas atau bukan jadi aktris yang tenar enggak keinginan orang tua kalian mengantarkan kalian kesini niat awalnya kembalikan niat awal tadi ya itu simple anda dikuliah dikuliahkan jadi jangan lupa bahwa anda kesini untuk kuliah dan jangan sampai salah langkah contoh salah langkah disini ketika anda mengorbankan kuliah hanya untuk mengikuti hal-hal yang lainnya ya atau memilih meninggalkan bangku kuliah yang saat itu harusnya kuliah anda korbankan untuk latihan manjat gunung mendaki gunung latihan nyanyi latihan ngeband latihan bisnis dan lain sebagainya jangan kenapa jangan sampai selangkah-langkah karena orang tua kalian menguliahkan kalian awakmu dikuliah no jadi bukan diajarin berbisnis atau disuruh jadi penyanyi keren ataupun disuruh jadi anggota marching band keren atau motivator keren enggak orang tua kalian itu keinginannya simple kalian lulus kuliah tepat waktu jadi jangan sampai salah langkah oke pesan yang selanjutnya selama anda berada di IIN lakukan semua prosedur ketentuan sesuai dengan yang sudah ditentu tentukan mengapa karena dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung anda berpijak di bumi IIN maka ikutilah ketentuan sistem peraturan yang diberikan IIN untuk kalian patuhilah ikutilah taatilah semua ketentuan yang diberikan fakultas untuk kalian jalankan apa yang diminta dosen kepada kalian kalian kenapa karena dimana bumi dipijak disitu anda harus menjunjung langit langitnya jadi dimana anda berada saat itu anda harus menghormati apa yang di apa atau apa yang menjadi ketentuan di daerah tersebut contoh gini di Sulawesi ya itu gak ada budaya lewat pakai matur itu gak ada gak ada kayak gitu Sulawesi lewat biasa aja mau kenal gak kenal udah lewat aja kalau kenal paling nyapa kalau gak kenal lewat aja namun di Tanah Jawa ada budaya anda lewat harus menyapa orang yang ada di tempat tersebut entah itu dia dulu di aspal duduk di bangku atau sedang berdiri ada tuntutan untuk menyapa karena itu adalah budaya Jawa jadi karena saya sedang berada di Tanah Jawa maka saya harus mengikuti budaya Jawa menjunjung tinggi langit Tanah Jawa karena itu saya melakukan yang namanya menyapa permisi monggo dan sebagainya itu contoh kecil dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung saya gak bisa lewat lagi kumpul satu URT disitu saya lewat dengan sepanya lewat nyapa aja enggak anda akan dibilang sombong kalau disini karena ala ada itu muhakam kebiasaan itu menjadi hukum dan budaya kebiasaan masyarakat Jawa yang sudah menjadi budayanya itu adalah menyapa ketika lewat dan karena itu itu harus kita lakukan saling menyapa kenapa saya melakukan kenapa saya melakukannya karena saya menjunjung tinggi budaya Jawa tuh oke untuk selanjutnya UKM organisasi mahasiswa ataupun organisasi luar kampus itu merupakan wadah untuk kalau saat ini kalian besok ikut ya milih ikut UKM milih ikut Ormawa atau milih memilih ikut organisasi ekstern kampus jangan lupa bahwa hal-hal tersebut adalah wadah untuk meningkatkan kemampuan dan jejaring jadi belajar dan menambah jaringan bukan untuk menjelekkan oh ini gak baik ini gak baik ataupun anda sampai panatik ataupun anda sampai sarkastik sarkastik itu melihat dari Jawa jago uang yang lain ataupun UKM lain ataupun organisasi lain sudah sinis sarkastik dan mengatang-atang dan sebagainya jadi jangan sampai salah UKM Ormawa dan organisasi itu untuk meningkatkan kemampuan dan menambah jejaring jejaring untuk apa untuk ketika kalian nanti sudah lulus tuh oke selanjutnya ikuti acara yang kalian ingin ikuti kalian punya keinginan untuk mengikuti mengikuti acara tersebut entah itu ada manfaatnya atau kalian emang gabut di kamar pengen ikut acara itu ikut aja ketika kalian ingin ikut dan juga ketika kalian mampu untuk mengikuti acara tersebut entah itu mampu secara materi beli tiket bayar iuran dan sebagainya atau mampu secara waktu jadi ketika kalian ingin ikut dan mampu ikutlah acara entah itu acara UKM organisasi ataupun Ormawa ya namun ketika kalian tidak ingin ikut ataupun tidak mampu entah itu materi atau waktu untuk mengikuti acara tersebut jangan memaksakan diri jangan tersiksa yang terakhir yang bisa saya pesankan perbaiki diri anda maka dunia akan menjadi baik untuk anda asleh nafsaka yasluh lakan nas perbaiki diri nisya orang lain akan menjadi baik untuk anda percaya atau tidak percayalah ketika kamu jujur orang lain akan jujur kamu walaupun diantara 100 ada 2 3 4 5 yang gak jujur tapi masih ada 95 yang jujur percaya lah oke kita masuk ke kontrak perkuliahan ini kontrak perkuliahan oke yang pertama untuk media dan platform menyesuaikan ya antara zoom whatsapp group youtube zoom itu untuk meeting whatsapp group itu untuk diskusi youtube untuk kalian menyimak video seperti ini bisa juga nanti untuk meetingnya kita pakai google google meet dan lain sebagainya jelas seperti itu jadi untuk media itu menyesuaikan selanjutnya untuk persentase penilaian nilai akhir persentase penilaian nilai akhir saya mengambil memberikan 35% untuk tugas sekarang itu dari universitas ya dari institut kebijakannya tugas 35% oke tugas 35% untuk ujian tengah semester dia cuma dapat 25% kenapa? karena uas itu dapat 40% dapat 40% uas gak bisa lebih rendah dari tugas jadi dia dapat 40% jadi itu untuk persentase perkuliahan jadi usahakan nilai kalian sempur sempurna nanti ada tugas ada UTS ada U kuas saya mengambil dari 3 itu nilainya jadi walaupun UTS cuma 25% jangan meremehkan UTS belajar sebelum ujian usaha kerja maksimal ketika dalam waktu uji ujiannya tuh oke untuk pertemuan perkuliahan itu ada 16 hari pertemuan ya 16 hari pertemuan 14 harinya itu untuk materi tata muka di kelas seperti ini dan 2 harinya itu untuk UTS dan UAS UTS dan U UAS jadi hitungannya 14 14 ya 10 14 untuk materi sedangkan untuk UTS 1 hari dan untuk UAS 1 hari itu UTS dan UAS itu masuk dalam rentetan acara perkuliahan kegiatan perkuliahan tuh untuk jumlah waktu hari perkuliahan next ini masalah ketidakhadiran kalian untuk ketidakhadiran tidak boleh kurang dari 75% atau 11 kali pertemuan ya jangan sampai ku kurang ketidakhadiran yang saya tolerir yang saya bolehkan yang pertama ketika kalian sakit sehingga tidak bisa menghadir kuliah monggo atau ada keluarga yang sakit keluarga terdekat ya bapak ibu kakak adik ada yang sakit dan kalian terharus menjaga silahkan jaga atau kalian melayat ada yang wafat keluarga terdekat om tante kalau ada yang wafat silahkan melayat nah mengapa harus 11 karena jika kehadiran anda itu kurang dari 11 pertemuan maka kolom nilai misalnya ada di siakat di siakat ya nanti itu ada kolom nilai di siakat ada tugas UTS UAS ketika kehadiran kalian kurang dari 11 maka ini hilang kolomnya yes gimana pun saya ingin memberikan kalian nilai namun kehadiran sudah terkunci oleh rektorat siakat itu rektorat yang urus rektorat maka saya gak akan bisa memberi kalian nilai oke saya gak akan bisa memberi kalian nilai jadi jangan sampai kehadiran anda kurang dari 11 kali pertemuan atau 75% itu untuk kehadiran dan terakhir tugas untuk presentasi itu jangan lupa dikerjakan dengan seksa seksa entah itu kelompok ataupun individu individual apa yang saya sampaikan diikuti saja dicampkan diresapi dan dijalani misalnya semuanya itu untuk kebaikan anda bukan untuk kebaikan saya jika kalian sudah melakukan semuanya mengikuti semua kontrak perkulian tadi saya yakin saat tunisya kalian bakal tersenyum di akhir perkulian perkulian kamu bakal tersenyum di akhir perkulian percaya lah jika kamu bisa menjalani semua kontrak perkulian tadi namun jika sandeya kamu belok kiri belok kanan gak bisa sampai di tujuan itu yang bisa saya sampaikan jika ada pertanyaan monggo ditanyakan di setelah kalian menyaksikan video ini ketika balik ke grup whatsapp jika ada pertanyaan langsung ditanya ditanyakan itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini terima kasih sampai bertemu di video selanjutnya kita tutup materi video ini dengan baca Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk materinya tunggu video selanjutnya materi perkuliannya tunggu video selanjutnya ciao dadah selamat menikmati selamat menikmati